Itt-tet, jangan marah-marah dulu teman-teman. Part kedua dari Lunar New Year lagi dipersiapkan kok. Kalian tenang aja ya, bakal di upload di next video. Yang ini nih, keles. Soalnya persiapannya gampang, dan kita gak tau kapan bakal diadain. Ntar gondok lagi, gampang loh profitnya. Halo teman-teman Sobat Zo, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Jurnal Sigendut, bareng khas ganteng kalian, Angga The Zodiac. Nah, udah kebayang, udah tau sama gue di kolom komentar ada yang ngomong, Bang, Angga, mana par dua lunarnya? Par dua lunarnya belum dibikin ya. Ih, katanya mau bikin besok, besok-besok mulu nih. Nah, tenang, jangan marah-marah. Nanti cepet tua ya. Lunar New Year biasanya diadain di akhir bulan Januari sampai awal bulan Februari. Masih ada waktu buat kita ngobrolin itu sampai akhir bulan. Sedangkan keles udah dikasih tau sama Grotopia dari awal bulan kemarin. Kita gak tau kapan mau diadain. Biasanya ntar dikasih tau sih. Cuma siapa tau mendadak. Abis anniversary, tiba-tiba jeger gitu. Jadi, bayangnya kita bahas dulu deh di video kali ini. Block Building sebagai season class ketiga dari Winter Class tahun 2021. Kita bakal bahas apa itu Block Building, kayak mana cara kita ngikutinnya, apa peralatan yang kita butuhin, lalu apa persiapannya, susah atau tidak, mahal atau enggak, dan berapa sih poin yang harus kita cukupin untuk menuhin seluruh milestone personal sampai ke Guild. Jujur aja beneran ya, ngepersiapin Block Building itu sebenernya hanya ngerepotin, walaupun sebenernya gak mahal kalau mau diikutin. Ya, buat kalian yang udah punya cara profitannya, ada beberapa yang bisa mendukung persiapannya. Apa itu? Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa diklik dulu like di video ini, dan subscribe ke channel Jurnal Sikendut, karena seperti biasa, terus 10 ribu subscriber sekali, gue bakal bagiin satu baremen buat kalian yang beruntung. Langsung aja yuk, tanpa panjang-panjang lagi, tanpa bangsa banci lagi, kita ke iklan dulu boy. Woof! Teman-teman Sobat Zo, kalian tentunya tau ya, meta yang lagi hot-hotnya sekarang buat kalian yang pengen farming tanpa mau tunggu banyak rotasi farming. Bener banget teman-teman Sobat Zo, nge-swap. Dan sekarang gue lagi ada salah satu word nih, yang kalau misalnya kalian mau nge-swap, enak banget buat kalian kunjungin, yaitu Word Swaps by Forensic. Buat teman-teman yang belum tau, nge-swap itu artinya adalah kita mengganti farm kita dari yang unready atau belum bisa di-harpes, jadi farm yang udah bisa di-harpes biar kita bisa lanjut langsung farming lagi. Nah di Word Swaps punya nya Forensic ini teman-teman, harganya murah-murah banget loh. Dengan angka 5-6 WL aja, kalian udah bisa mengganti farm fist tank kalian. Begitu juga farm paper kalian. Untuk pinball hanya nambah 1 WL lagi saja. Untuk L Grid 7-9 WL, dan tenang aja disini mulai ada depo atau jaminan nih. Jadi kalian gak perlu takut saat kalian ngasih farm kalian yang belum ready ke admin, admin ini bakalnya camp. Jadi kalian gak perlu takut ya, ada jaminannya. Buat teman-teman yang baru mau nge-swap, kalian jangan takut ya, disini udah ada cara dan peraturannya kalau kalian pengen beli. Begitu juga. Dengan admin yang ada disini, kalau kalian pengen beli link disini, kalian bisa langsung aja baca peraturannya. Lengkap banget kok ada semua. Kalian mau beli link disini, bisa kok teman-teman Sobazo dengan harga 4-20 WL aja, kalian udah bisa beli link di World Swap sini. Dan masing-masing daya room tersebut punya tax yang berbeda-beda ya. Dan keuntungannya, kalau kalian nge-swap farm disini, tiap kali kalian nge-swap lebih dari 8 kali, kalian udah bisa dapet bonus 15 WL. Dan 35 kali, kalian udah bisa dapet bonus 1 WL. Diuntungin banget ya. Jadi buat kalian yang pengen cepet-cepet farming dan gak mau nunggu rotasi, langsung aja swap Unready Farm kalian kesini, ke World Swaps by Forensic. Terima kasih. Kalau gue gak salah, tanggal 3 Januari kemarin, Grotopia ngumumin kalau bakal ngadain block building sebagai season ketiga dari Winter Class tahun 2021. Iya lah 2021 kan, 2022 baru mau diadain besok. Class block building ini adalah class yang sebenarnya gampang, cuma karena kuantitinya banyak yang mau disiapin, jadi nge-BT ini ya. Saat nanti udah mulai class block building, kalian akan mendapatkan poin saat kalian nge-build block. Udah gitu doang. Cuman, kuantitinya banyak, jadi harus punya block yang banyak. Nah, kan gak semua orang farmer ya. Dan kayak biasa juga, kalau kita mau dapet point dalam class, kita tentunya harus pake ini nih ya kan. Pake elegan, pristine, reliable. Nah, yang kita pake di class yang ini namanya Trowel, teman-teman sobat zo. Elegan Trowel. kita dapetnya 220 poin setiap kali satu block kita put. Terserah blocknya mau rarity berapa aja, jadi pake order pun bisa, karena gak ada pengaruh ya. Rarity gak pengaruh terhadap poinnya. Nah, kalau misalnya kalian pake pristine, itu dapetnya 80 poin. Kalau kalian pake reliable, dapetnya cuma 20 poin. Nih, bete gue. Gue gak mungkin gak pake elegan gue kalau udah begini deh nih. Nah, kayak biasa juga ya, kita gak bisa pake esquicide Trowel. Karena esquicide Trowel udah gak ngasih kita poin lagi. Sekarang esquicide Trowel itu kalau gue gak salah, jadi manjahin, manjangin block yang, bukan manjangin apa, manjangin block yang bisa kita build. Gimana sih gue ngomongnya? Nah, bisa bikin kita ngebuild lebih panjang gitu. Kalau ini kita cuma bisa ngebuild 1, 2, kalau pake itu bisa sampai 3 gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Ribet amat gue ngomongnya. Bring up lagi. Nah, kalau misalnya kalian pake elegan dapet 220, elegannya pecah, langsung jadi pristine teman-teman Sobat Zo. Nanti kalian bisa pake lagi tapi cuma dapet 80 poin. Si pristinenya pecah lagi, kalian dapetnya reliable. Nah, reliable ini gak akan pernah pecah. Jadi kalian bisa pake reliable ini sampai kapanpun, sebiji pun gak apa-apa. Nah, kalau misalnya pristine, kalian bisa beli nih. Kalau gak salah harganya 5 ribu di store. Untuk elegan sendiri, kalian bisa bikin teman-teman Sobat Zo dengan menggunakan, gue lupa, bentar gue cek dulu. Kalau gak salah, buildernya itu level 5. Jadi kalian bisa bikin sendiri kalau builder kalian udah level 5. Tapi kalau belum level 5, bisa minta tolong orang buat nge-punch gitu loh. Ya, ini 5 nih. 2 buah amazing pristine trowel pakai pristine-nya 2 buah. 100 steel block sama 20 toffee. Belum boset, 20 toffee ya. Toffee kan lagi mahal ya. Orang bikin growlack table. Nah, dari sini kalau udah bisa milih nih. Kalian yang punya gems, mau jualan pristine, gak apa-apa nih. 3 hari kan waktunya. Kalau kalian yang mau farming toffee, gak farming sih. Namanya nge-gemo, nge-gemo surgery atau cari-cari toffee yang gak menggunakan surgery, juga silakan. Tadi gue ingatnya Pak Coral jual toffee itu satu per satu kalau gak salah. dan buat lupa dah si tangan-tangan dewa ya, kalian bisa langsung nge-farming steel aja. Ingat, steel ngerepotin kalau di emas. Soalnya mahal, bahannya susah. Jadi mendingan kalian beli steel sheet-nya. Mending susahan kalian nge-breaknya daripada nge-masnya lebih susah lagi. Terus kalau kita mau menuhin poin sampai stack 20 gimana Bangga? By the way, stack 20 ini artinya seluruh poinnya bisa tercapai gitu teman-teman Sobat Zo ya. 938.200 poin ini dia nih. Sampai stack 20 personal. 900.000 pakai elegan aja itu cuma 220 poin. Artinya kita butuh 4.265 blok di build kalau misalnya kalian pakai elegan. Gak satu. Elegan pasti banyak gitu. Apalagi yang busuk kayak gue. Kalau kalian pakai pristine 11.728 blok. Itu satu word lebih. Kalau pakai reliable 46.910. kagak mau. Gue gak akan pakai rally. Gak akan pakai pristine. Gue pakai elegan. Oh iya dan buildnya gue lupa. Hampir hampir lupa gue. Ini yang untuk si buildnya teman-teman Sobat Zo untuk stack 20 kalian membutuhkan 8.912.900.000. Ya kurang lebih 10 orang sampai stack 20 udah jelas terkejar. Jadi 10 orang ada di build kalian. Semuanya penuhin stack personal 20 kalau udah bisa sampai di stack 20 build juga. Nah disini persiapannya itu agak bikin repot teman-teman Sobat Zo anggaplah sekarang kita anggap kalian pakai diantara dua ya pakai elegan atau pakai pristine artinya butuh diantara 4.000 sampai 5.000 sampai 12.000 blok. Nah kalau misalnya kalian gak punya farm kalau punya farm gampang lah. Ya kan? Bisa sambil farming kasar-kasarnya. Kalau gak punya farm gimana bang? Ya mau gak mau beli dirt. Kasar gue ngomong lo beli dirt. Beli dirt berapa sih sekarang kalau dirt itu seednya? 1000 per satu kali ya? 1000 per satu yaudah belinya 2 atau 3 WL gitu apa berapa gitu? Bisa dinaikin orang sih 500 per satu. Tadi gue kebaik dirt cuman nyampainya ke word ini dan sepi banget buset gue juga bingung ini disini berapa orang jualan nih ya? Dirtnya 200 per HL 800 sampai 1000 per WL di class tuh 500 sampai 600 ya kita anggap aja 500 ini kan seed ya seed kalau kalian tanem dirt itu kan dapat blokan AUSBILAMINZALIK banyaknya tuh nah kalian pake itu aja coy kalau misalnya kalian mau tambah pake nih cave ntar kalian timpa dulu pake cave background di belakang baru kalian taro dirt di atasnya gitu loh biar gak banyak banget word yang perlu kalian mainin kecuali kalau kalian lagi sambil bikin dirt farm nah kalau misalnya kita bikin dirt farm gitu kan ya kalian kan sekarang banyak tuh orang yang bikin-bikin dirt farm 5 letter NN dan segala macem gitu-gitu nah kalau padahal kan nge-clear nih nge-clear tete-tete-tete gitu kan nge-clear tete dia kan dapet juga nih bloknya dan segala macem sambil lo nge-clear dapet seat juga kan nah udah begitunya selesai ini dirtnya sampe ke bawah lo breakin yaudah atasnya lo bikinin atas lo bikinin ntar lo timpa aja belakang dirtnya itu pake cave lagi jadi lo gak perlu modal udahlah lo dapet DL atau WL lah dapet WL dari jual dirt farm ya sekalian juga lo bisa nge-class tapi inget throwal dipake jaga sampe enggak temen gue pernah bikin dirt farm udah bikin 3 enggak kagak pake throwal bete hehehehe shaloh ini kalo kalian tau bro ini warnya Julie Wicks namanya TAP udah kangen banget gue sama Nika ganteng over resist maksimal kapan balik sih lupang kangen gue nah kalo buat kalian kalian nih yang biasa punya farmable gue seharusnya kalian bikin warbrick emang rada ngerepotin sih cuma kan bisa sambil profitan coy nah misalnya kalian bikin warbrick nih emang modal kan ya bisa pake HL atau bisa pake builder lock gitu kan nah kalian tinggal bikin warbrick farmable kalian taro nah udah dah tuh suruh nge-brick orang gitu loh emang bayar sih cuma segera sambil di-brickin farmable kan gak masalah nah buat cari kerjanya gue gak tau sekarang sewa pekerja dimana ya sewa kerja masih ada gak ya sewa kerja nah kayak gini nih kayak work-work kerja begini nih gue gak tau sekarang work kerja mana yang masih main ini lagi dimana nih gue sekarang nih di bayi sewa nah di bayi sewa aja kalo gak cari pekerja gitu dari pekerja di bayi sewa ntar di sewain kalo gak salah berapa box gitu 1 WL gitu gue kurang tau juga berapa harga sewa pekerja itu nah anggap aja lu sambil farming gak mau sambil break yaudah lu tinggal build-build in sekalian class suruh orang yang breakin udah gitu aja ada satu lagi nih kalo lu misalnya gak mau keluar modar bener lu tau andaikan SSP kan nah ini wordnya si Arman kalo misalnya kalian mau beli barang-barang tuh gak melulu harus pake lavasit atau dika gitu sekarang juga udah bisa pake SSP coy nah karena pake SSP kan diatas dia bikin BFG nih lu tau lah kemana gue mau ngomong nih lu pake trowel lu ambil di bawah sonono remote McClend lu putin orang disini put orang nge-break bayan bro nama-nama pahala ya gak nah udah lu putin gak orang apa ya gila kalian nge-break disini kan lu putin 5000 blok lu pake elegan gitu-gitu kan gue besok begini kalo kagak paling kan gue bikin war gager sekalian nah kalian juga bisa ke war BFG BFG lain sekalian kalian put-putin aja orang yang ada disana nge-break main pahala artinya kayak gue bilang tadi kalian mau sambil nge-build war apa gitu sambil makai trowel ya nah kalo bener-bener mau dikaji ngerepotin juga ya nge-lock war satu naro dirt dan segala macem mendingan sambil nge-build apa gitu gue bakal kayak gitu sih nanti kalo gak ada kerjaan gue kandaikan SSP nge-put orang nyari pahala kalo lu beneran pengen profit di block building ini ya lu pasti pake reliable tapi masalahnya nge-put 50 ribu block itu gak mudah ya temen-temen sobat sama aja lu nge-put 5 war sambil farming kan capek gitu kan ya tiga lagi gue gak nyaranin banget mungkin pake pristine lah minimal dan kalo emang ada dana kalian pake legan semakin kecil modal yang kalian keluarin disini tentunya profit bakal semakin keliatan dari ngejualnya hasil crashnya besok karena gak ada persiapan yang begitu mahal selain pristine nya ya hemat-hemat pristine aja sih udah tergantung hoki lagi profit itu aja kayak buat video kali ini temen-temen sobat zo kita bakal lanjutin para kedua lunar new year di next video tapi sebelumnya adalah streaming 24 jam hari kamis besok ini tanggal berapa sih kamis ya tanggal 13 sampai tanggal 14 besok kita bakal live streaming 24 jam baru kita lanjutin oke terima kasih banyak sekali udah menonton sekarang gue angkat the zodiac pamit undur diri dulu sampai ketemu kita di video dan live berikutnya tuesday t Week ke t t t t t t t t t s t t Terima kasih.